Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Salam sejahtera bagi kita semua Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpah Rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Rabbana amin Di sore hari ini Kembali bibit unggul belitar 5758 Ingin terus berbagi ya Tentunya sebuah pengalaman yang tak jauh-jauh dari yang namanya peralpukatan Ya Karena sekali lagi Basically bibit unggul belitar tak lekang Tak akan pernah bisa jauh-jauh dari yang namanya peralpukatan Gitu ya Jadi sekali lagi dan sekali lagi Kita membuka diri Konsultasi monggo gratis Tis-tis-tis ya BWA Bagi sahabat-sahabat yang hari ini Sedang gandrung-gandrungnya Sedang gemar-gemarnya berkebun khususnya berkebun alkokat Apa yang ini saya bagi pada sore hari ini sahabat Di musim penghujan itu Banyak hal-hal yang harus diperhatikan Manakala kita ini sedang berkebun khususnya kebun-kebun buah ya Kenapa? Karena di fase musim penghujan seperti ini Tentu air berlimpah Ya Karena air berlimpah Ostomastis ya Itu akan berpengaruh atau berdampak kepada Tanaman kita Ya Khususnya tanaman-tanaman buah Wabil khusus lagi Tanaman alkokat Lalu Apa yang harus kita lakukan Agar tanaman kita Senantiasa terjaga Kesehatannya Senantiasa terjaga Hijau daunnya Tentu Hal-hal yang tidaklah sulit Manakala kita tahu Bagaimana Memanfaatkan Hal-hal sederhana Memanfaatkan bahan-bahan sederhana Dari sekitar rumah kita Bahan yang satu ini Memang dari nenek moyang Khususnya orang Jawa Sangat diakini Sangat ampuh Manjur Ya Untuk Mempertahankan Struktur tanah itu Sesuai yang tanaman harapkan Itu penting Ya Karena sekali lagi sahabat Apapun yang berlebih itu Tidak baik Baik itu bagi manusia Baik itu bagi tanaman Baik itu bagi Hewan Ya Kurang itu juga tidak baik Itu makanya kita ini Harusnya sedeng-sedeng saja Nah Suri hari ini saya ingin kembali menunjukkan Serbuk putih ini ya Atau ini kapur ya Bisa kapur Kalau di Jawa ini sebutnya gampeng Bisa juga Kalau di luar Jawa Sahabat bisa Datangi Toko pertanian tentunya Itu sahabat bisa mencari Yang namanya kapur dolumit Ya Kapur dolumit sahabat Bukan dulusit Beda ya Kalau kapur dolumit Itu memang produknya Atau output dari produk itu Untuk tanaman Ya Kalau dulusit itu outputnya Atau pemakaiannya Untuk bangunan Ya Jadi kalau dulusit itu Memang dipakai Biasanya Bagi Apa Pelaku Di bangunan Itu biasanya dipakai Campuran untuk Material Sebagai Penambah Penambah Apa itu Materi Pasir Semen Itu bisa ditambahkan Agar Campuran daripada Aduan semen itu Lebih Kalis Atau yang bagaimana Ya Karena sifatnya Dulusit itu Kapur Mentah yang digiling Itu saja sahabat ya Tapi kalau dolumit Memang itu diolah Di pabrik khusus Khususnya Kalau di Jawa Dan di Jawa Timur Itu Yang biasa di Petro Kimia Gresik Itu ya Produknya dari Petro Kimia Gresik Kapur Kartu Dolumit Nah bagaimana Penerapannya Kalau bisa saya Biasanya sahabat Memang Memberikan kapur Itu Di fase Awal musim Penghujan Dan nanti Di akhir musim Penghujan Ya Ini bisa dilihat Ya Meskipun Hujan lebat Dan Ini Jadi sahabat ya Kalau pengalaman saya Kalau di musim Penghujan itu Memang jauh Lebih sulit ya Penanganan Alpokat itu Karena Ya itu tadi Over air Sehingga Harus Banyak hal Yang harus dilakukan Baik itu Penyemprotan Fungisida Maupun pesticidanya Karena Di musim Penghujan itu Jamur dan yang lain Sebagainya Tentu akan lebih Produktif ya Dibanding Di musim Kemarau Ya Ini TA21 Dari hasil TW Sudah mulai Kelihatan cantik Kemarin juga Sudah kita tebarkan Kapur di bawahnya Nah ini penting ya Sahabat ya Jadi perlakuan-perlakuan Seperti ini Harus senantiasa Kita Berikan Ketanaman kita Manakala kita Menghendaki tanaman kita ini Meskipun di Musim penghujan Itu tidak terganggu Pertumbuhannya Ya Jadi Kalau sampai telat Pemberian Daripada kapur itu Kapur dolumit Maupun kapur-kapur Kalau di Jawa sini Khususnya di Blitar Sahabat Itu ada yang namanya Kapur itu Gamping ya Nah itu bisa dipakai juga Karena itu dari Dari batu alam Yang kemudian Dilakukan pembakaran Yang Yang akhirnya Itu Bisa Dipakai Atau dipakai Aplikasi Di tanaman-tanaman kita Ya Di Kita selalu ya Kita tebari Seperti ini Karena kalau Sampai telat Nanti daunnya akan Menguning Saya bisa menunjukkan Perbedaannya Sebelum Dan sesudah Ini ya Ini yang telat Seperti ini Dapat daunnya Itu ya Puyah Puyah Kuning Nah setelah Beberapa kali Aplikasi Ini sudah kelihatan Daunnya sudah Mulai menghijau Kembali Jadi sahabat Prinsipnya Kalau secara teorinya Ketika Matahari Berkurang Air berlimpah Zat hijau Daun itu Akan turun Ke akar sana Nah Untuk Menetralisir itu Semua Atau untuk Mengakali Itu Agar Zat hijau Daun itu Tidak turun Ke akar Maka Salah satunya Kita tebarkan Kapur Dolomit Tapi kalau saya Karena di Blitar ini Kapur Gampeng Itu Berlimpah Dan lebih murah Dari kapur Dolomit Maka Itu yang kita pakai Bagaimana Hasilnya Dengan kapur Dolomit Tentu Plus minus Hasilnya pun Sebetulnya Hampir sama saja Cuman Kalau kapur Dolomit Itu yang Pabrikan Itu memang Dipersiapkan Khususus Memang untuk Khusus Tanaman Tapi kalau Kapur Kapur Ini Karena dari Batu 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 Gunung Gunung Di Blitar Selatan Kemudian Dibakar Ini memang Ada dua Fungsi Disini Bisa dipakai Untuk campuran Apa Itu ya Yang dipakai Material bangunan Bisa Di Aplikasikan Juga Untuk tanaman Ya Itu Jadi Itu yang Sudah kita lakukan Bertahun-tahun Alhamdulillah Jadi Bagi tanaman Yang Tidak Telat Pertumbuhannya Pun Akan Berjalan Normal Hijau Daunnya Pun Tidak Akan Terganggu Tapi Saya perlu Memperlihatkan Bisa Dilihat Seperti Ini Ini Semua Kita Tebarki Yang Namanya Kapur Ya Baik Itu Kapur Pertanian Maupun Kapur Gampeng Ya Jadi Kalau Di Wilayah Wilayah Sahabat Ada Gampeng Ya Pakai Itu Saja Jadi Ini Pakai Gampeng Gampeng Limbah Sebenarnya Kenapa Saya katakan Limbah Karena Cekan Alhamdulillah Sudah Kita Terapkan Ini Aligator Juga Kelihatan Sudah Cantik Mantap Jangan Sampai Telat Saja Pengaplikasian Ini Biasanya Di Awal Musim Penghujan Kemudian Nanti Kita Tambahkan Lagi Setahun Saya Biasanya Mengkaburan Itu Dua Kali Kemudian Akan Kita Tambahkan Lagi Di Akhir Musim Penghujan Mana Kalau Itu Dilakukan Insya Allah Tanaman Sahabat Tetap Akan Produktif Tetap Akan Sehat Dan Tetap Akan Berbuah Lebat Itu Itu Apa yang Bisa Saya Bagi Pada Sore Hari Semoga Ini Bermanfaat Dan Semoga Sahabat Semua Selalu Dilimpai Rizkinya Terus Semangat Berbuat Baik Dan Menebarkan Kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terima